Wakil Ketua DPR RI Muhyamin Iskander atau Gus Imin hari ini menggelar sidak ke pasar Grogolan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Gus Imin mengecek harga kebutuhan pokok di pasar dan berdialog dengan sejumlah pedagang. Gus Imin tiba di pasar Grogolan, Kota Pekalongan, dan bini wakil Ketua UMPKB Hanif Dakin beserta rombongan. Gus Imin mengatakan saat ini para pedagang mengeluhkan sejumlah hal seperti stok kebutuhan pokok yang menipis yang menyebabkan harga-harga meningkat. Akibatnya banyak pedagang yang merasa daya beli masyarakat menurut. Maka dari itu pemerintah ini memberi akses kepada pedagang untuk langsung berhubungan dengan produsen agar harga kebutuhan pokok kembali stabil. Keluan yang paling pokok stok ya, supply. Sehingga kalau supply tak terpenuhi mereka naik harga. Nah kalau naik harga, daya beli masyarakat lagi turun, tidak laku. Mata rantai pemasaran biar dicekal rakyat? Nah yang paling penting itu bahwa barang supply yang ada, ketersediaan ada, itu terputus dengan mata rantai itu. Ada yang antara pedagang dan produsen ini yang harus kita perpendek. Nah produsen barang dengan para pedagang ini harus diperpendek sehingga menguntungkan mereka. Apa yang harus dilakukan Gus? Yang dilakukan ya bagaimana agar pemerintah memberi akses pada pedagang ini kepada produsen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.